Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari ini dan Seperti biasa nanti yang belum subscribe di subscribe dulu Tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja Limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang maha kuasa Pemilik langit bumi dan seluruhnya Nah seperti biasa saya Rudy Hartono Spiderman pari-pari Kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di ada apa hari ini Oke baik teman-teman netizen untuk episode kali ini seperti biasa saya ingin mengajak kalian berkeliling Dan ya selanjutnya kita menuju ke mana nih ke tren pakaian merah putih Hmm ini kan bulan Agustus nih banyak banget Emak-emak yang punya perkumpulan mewajibkan ataupun Membuat orang-orangnya ataupun peserta setiap kegiatan itu Dress kodenya istilahnya ya harus merah putih Nah seperti ini nih Nah teman-teman netizen Dress merah putih di bulan Agustus itu memang jadi paling laris ya Dimana bukan hanya untuk perkumpulan seperti Arisa dan segala macamnya Yang mewajibkan mereka berpakaian merah putih Biasanya juga buat gerak jalan atau apa aja acara ulang tahun Yuk sekalian Agustusan Dress kodenya merah putih ya Nanti kita juga bakal spill nih tempat rata-rata tempat mereka beli baju Ataupun style fashion untuk merah putihnya ini dimana-mana saja Pokoknya kita bakal sipil tempatnya ya Terima kasih Video ibu Baik nomor netizen Kita tinggalkan Ressa Palako Sidrap Dengan style merah putih disana Dan selanjutnya saya ajak kalian untuk melakukan Aksi mengumpulkan satu kantong sampah Dari pantai Cempai Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan Seperti biasa teman-teman kita Mengumpulkan satu kantong sampah setiap harinya Di pantai Cempai Soreang Parepare Nah ini tergolong sampah lama nih Kenapa? Karena ini udah lapuk banget nih Luar biasa sampah kita Semua ini bukan sampah kita sih Sampah orang-orang yang tidak bertanggung jawab Buang sampah sembarangan Akhirnya seperti ini Alih-alih Sampahnya luar biasa Plastik-plastiknya Amat Teramat banyak Menghiasi lautan Kasihan laut kita Minyak kita Minyak korek sawit Indonesia Sampahnya sampai kesini Ini agak Ini sudah lama nih Kondisinya sudah seperti ini Sudah bertahun-tahun pasti Jadi teman-teman jangan lupa ya Tetap menjaga lingkungan Jangan buang sampah sembarangan Kasian laut kita Kasian bumi kita Mempercepat kiamat kalian ini Kalau bawa sampah sembarangan Saya gak bisa membayangkan Kalau Lautnya itu jadi Murga Anggap saja ada Apa ya Pusat gempa di bawah Bikin tsunami Karena Sampah-sampah kita Misalnya ya Makanya sayangi bumi Oke cukup ya Ini dikit lagi Anggung Oke terima kasih semuanya teman-teman Sudah Terus Mengikuti konten kita Sampai jumpa besok Salam jumpa Setelah berhasil mengumpulkan Satu kantong sampah Teman-teman Edison Selanjutnya Ini nih Saya spill tempat mereka Berbelanja Salah satu tempatnya itu Adalah di Tree Collection Kota Parepare, Sulawesi Selatan Tree Collection Sendiri teman-teman Netizen Memang dikenal Sebagai salah satu Butik Ternama di Kota Parepare Biasanya itu Pelanggannya itu Tidak hanya dari Masyarakat Kota Parepare Saja ya Tapi Juga dari daerah lain Ada tuh dari Pindrang Dari Sidrap Yang biasanya Datang untuk berbelanja Disini Weh Nah yang paling lari Saat ini nih Adalah Merah putih Tadi Yeay Jadi merah putih itu Diborong Sama mereka-mereka Yang bakal punya Kegiatan Ataupun agenda Yang mewajibkan Mereka yang hadir Mengenakan kaos Ataupun baju Yang Sena dan merah putih Nah Ini nih tempatnya Mereka belanja Tri Collection Tri Collection Nah kalau kalian ke Nah kalau kalian ke Yang sepatutnya Mereka terapkan di butik mereka Luar biasa Luar biasa Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima